Yo, kembang Frank, welcome back to my channel, back to the TV, first of it, the most wanted football jersey content creator in Indonesia, ya! Kembali lagi di konten Perang Jersey! Oke, teman-teman, di konten Perang Jersey kali ini, memang setelah terakhir kita membahas jersey PSS Sleman vs PSM Jogja ya, dan kita kali ini akan kehadiran 2 jersey yang bisa dilihat perstatus derby ya, ini derby jatim Jawa Timur, yang talent tabukan adalah 2 kelab besar Jawa Timur, yaitu Arma FC dan juga Persebaya Surabaya ya! Oke, so, without anything to do, let's get started! Gak usah lama-lama, langsung kita ambil aja, untuk perbandingan point yang pertama adalah packaging ya, kita ambil, ini di tangan kanan gua, ini tangan kanan ya, mungkin kalau di kalian tangan kiri ya, kalau teman-teman liat, tangan kanan gua ini ada box set dari jersey Persebaya versi Player Issue untuk di musim ini, dan yang di kiri ini adalah jersey, sorry, ini adalah box set dari jersey Player Issue Arma FC musim 2021 dan 2022. Oke, sekilas kita lihat untuk warna ya, untuk warna kita lihat Persebaya ini lebih elegan ya, maksudnya lebih kelihatan autentik ya, karena dia hanya menggunakan warna hitam, tidak menggunakan warna hijau seperti, ya, warna kebesaran mereka, justru Arma FC ini full ya, dengan warna biru, mencirikan warna kebesaran dari Arma itu sendiri. Kalau kita lihat ya, untuk bahannya sendiri memang ini untuk box set dari Persebaya memang jauh lebih bagus ya menurut gua, sorry tuh sih untuk Arma, karena memang untuk Persebaya ini bahannya tebel banget ya cuy, bahannya tuh tebel banget, ya, bahan tebel banget, lalu kalau kita buka di dalamnya tuh ada desain-desain yang cukup keren ya, ada tulisan Persebaya for Surabaya, ya, lalu tadi ada yang jatuh ini sertifikat ya, dan ini ada dapet masker juga, ya, ini sekilas aja, dan di dalamnya ini kayak ada stereo foam gitu, dan kita juga dapet tumbler ya, tumblernya juga eksklusif banget, keren, dan ini hanya kalian bisa dapetkan di jersey versi Player Issue-nya aja ya, untuk tumblernya tadi. Nah, untuk Arma FC ini ya, ini kerjurusnya, apa, sorry, box setnya emang tipis banget ya, ringkih banget, emang gampang rusak, jadi kemarin, ya, alhamdulillah sih gue waktu dikirimin dia pake bubble wrap yang cukup banyak ya, tebel gitu, jadi yang memungkinkan box set ini nyampe di tempat gue dengan aman gitu ya, jadi nggak ada sedikit kerusakan gitu ya, dan kalau kita lihat memang dalamnya peluasan aja gitu cuy, memang sebenernya kalau secara desain ya, desain bentuk box setnya ini cukup unik dan bagus gitu menurut gue, cuman ya bahannya aja yang tipis, jadi ya agak gampang rusak gitu ya, dan untuk sertifikatnya kecil aja, segini ya, ada, ya ini sebenernya sertifikat, tapi kalau menurut gue lebih ke greeting card sih ya sebenernya. Oke, langsung nggak usah lama-lama untuk aspek selanjutnya, kita lihat langsung kedua jersey-nya teman-teman, dan di tangan gue ini udah ada ya, kedua jersey Persebaya musim ini, dan ini jersey Arema untuk musim 2001-2022. Oke, salah tampilan overall kalian bisa lihat ya, untuk dari depan seperti ini, dan untuk di bagian belakangnya seperti ini ya. Oke, secara bentuk kita bedah dulu, untuk bentuk jersey-nya ya, sebenernya untuk musim lalu, kedua tim ini menggunakan pola yang sama ya, menggunakan pola raglan untuk jersey Persebaya maupun Arema FC. Namun di musim ini ya, terutama Arema FC ini tidak melanjutkan menggunakan pola raglan, dia modelnya cutting kayak t-shirt gitu aja, oblong, dan untuk Persebaya tetap ya menggunakan pola raglan, tapi dengan sedikit modifikasi yang seperti udah gue bahas di review sebelumnya ya, untuk jersey Persebaya ini, dia seperti kayak ada duplikasi seperti kayak jersey tim Nasneki, yang sempat gue mention juga di video gue review jersey Persebaya ya, untuk di bagian kerahnya tuh kelihatan banget gitu. Dan sebenernya untuk kedua jersey ini ya, di bagian kerahnya gue cukup agak kurang suka ya, untuk keduanya gitu, sama-sama nggak suka gitu, karena bahannya tuh tebel banget ya, walaupun memang bahan katun yang menyerap keringat gitu, tapi sebenernya bahan ini sebenernya kurang cocok untuk diaplikasikan ke dalam sebuah jersey olahraga ya, terutama sepak bola gitu cuy. Oke, untuk kainnya ya, sebelumnya gue bahas yang pertama di Persebaya, untuk kainnya Persebaya ini menggunakan bahan fabric mikrodot ya, yang tentunya dengan kombinasi bahan mesh di bawah ketiak ya, untuk jersey Persebaya. Ini kain yang pernah digunakan juga mereka ketika di musim 2019, dan untuk Arema ya, Arema ini sama, ada kombinasinya juga ya tentunya, mereka menggunakan bahan draft kultus ya, dan juga kombinasi bahan mesh di bagian bawah ketiak. Sama sebenernya, di bagian samping juga, cuman kalau Arema ini sampai ke bawah gitu ya, kain meshnya sampai dari bawah ketiak sampai ke bawah, cuman kalau Persebaya ini sampai setengah aja, karena memang di bawahnya ada spot untuk motif-motif. Nanti yang gue bakal bahas di bagian detailnya, oke cuy? Oke, untuk desain ya, untuk desain sebetulnya dua klub ini musim ini menurut gue menjadi salah satu yang terbaik ya, gue suka karena memang setiap tahun ya, terutama untuk Arema FC ini selalu berbenah, maksudnya setiap tahun menghadirkan desain-desain yang berbeda. Berbeda dengan Persebaya yang mulai tahun ini bisa lepas dari bayang-bayang motif Kroko, dan ya yang pastinya dengan desain Kroko itu sendiri gitu ya. Untuk Persebaya, ini sebenernya sesuai tema yang ada di boxnya tadi yang udah gue mention, ada tulisannya Persebaya for Surabaya. Itu didukung dengan motif-motif yang terdapat di seluruh bagian depan jersi Persebaya gitu ya cuy. Memang untuk motifnya sendiri ini banyak memuat landmark atau tugu atau bangunan yang menjadi ciri khas Surabaya itu sendiri. Di sini terdapat seperti tugu pahlawan, lalu monumen bambu runcing, ada patung suro dan boyo, lalu juga ada monumen jales Vefajaya Mahe, dan juga Masjid Al-Akbar. Dan uniknya untuk Masjid Al-Akbar ini, tidak seperti siluet bangunan atau gedung gitu ya, tapi hanya ornamen-ornamennya yang mewakili dari Masjid Al-Akbar yang dicantumkan di bagian samping jersi Persebaya. Nah, ini cukup keren banget karena memang untuk motif dari ornamen Masjid Al-Akbar, ini seperti kayak di Sablon, jadi bahannya tuh tebel banget, nggak gampang rusak gitu lah ya. Untuk Arema, Arema ini dia memuat relief yang diambil dari Candi Badut di Kabupaten Malang tentunya, dan ini memuat sejarah ya, dan tentunya ini sesuai tema mereka musim ini ya, The Land of Fighters, yang dimana Arema ingin mengangkat ciri khas dari Malang itu sendiri, oke? Nah, kalau kita lihat ya, memang untuk di bagian sponsornya juga ya, sebenarnya untuk Arema ini lebih enak dipandang ya, karena monochrome ya, hanya satu warna aja, dan mereka ini menggunakan bahan cutting polyflag piu ya, jadi lebih tipis bahannya gitu lah. Dan ini juga tentunya dari sponsor mereka, yaitu Rinoflex gitu ya. Kalau Persebaya, ini karena memang warna-warni dan banyak banget ya macemnya, jadi untuk Persebaya ini, semua bahan sponsornya terbuat dari DTF. Apa itu bang DTF? Jadi DTF ini singkatan dari Direct to Film, oke? Lalu yang aspek selanjutnya, kita langsung ke bagian logo klub, karena ini adalah bagian yang cukup sakral gitu ya. Untuk bagian logo dari Persebaya ini, mereka menggunakan bahan High Gen CP 3D TPU ya, ini bahan yang cukup legit pastinya, dan telah digunakan oleh Persebaya semenjak musim 2019 ya. Dan ini bahannya cukup lentur sebenarnya ya, lentur banget, kayak karet ya, 3D, legit, keren, autentik. Oke, dan untuk Arema, ini menggunakan bahan 3D TPU Film Shield ya. Jadi sebenarnya untuk dasarnya sama seperti kayak Persebaya, cuman untuk Arema ini memang bahannya, logonya ya, ini lebih tipis ya daripada Persebaya, jadi unsur 3D-nya tuh kurang gitu. Jadi kalau untuk ketebalan, ini lebih tebal punya Persebaya, tapi punya Persebaya ini memang sedikit mengandung bahan karet ya. Jadi kalau punya Arema ini kayak lebih pure plastik aja, walaupun sebenarnya ya sama-sama plastik gitu ya, cuman untuk unsur berapa persennya, mungkin lebih banyak Arema untuk yang plastiknya. Cuman kalau karet, ini yang di logo Persebaya gitu ya cuy. Untuk detail-detail sih sebenarnya, banyak yang gue suka ya dari kedua jersey ini, banyak identitas-identitas yang nggak terlewat atau miss dari kedua jersey ini gitu ya. Contoh seperti kayak julukan Green Force ya, di bagian belakang ini dalam ya, Green Force, Persebaya, dan kalau di Arema ini ada temanya ya, temanya The Land of Vector, di bagian Peterbaya ya, di bagian dalam leher juga ini sama. Dan kalau Persebaya ini juga ada bahan Peterbaya juga, cuman nggak ditaruh di bagian atas, tapi di bagian bawah ada tulisan kami haus gol kamu ya, ini ditaruh di bagian belakang bawah bajunya, di sininya, detailnya tuh ada gitu lah. Ya sebenarnya, untuk detail-detail sebenarnya, ya semuanya sama aja gitu ya, apalagi kalau di Arema ini, di belakangnya ada inisial tim mereka, Arema FC gitu ya. Dan untuk kedua jersey ini, dibanderol dengan harga berapa bang? Nah, aspek harga sekaligus menjadi poin terakhir yang bakal gue bahas di konten perang jersey kali ini. Nah, untuk Persebaya, ini dibanderol dengan harga Rp850.000. Ini sebenarnya harga terakhir ya, harga ready stocknya mereka, karena memang mereka sempat membuat konsep pre-order yang dimana batch 1 dan batch kedua itu harganya jauh lebih murah dengan harga yang udah ready stock. Untuk Arema, ini dibanderol dengan harga Rp500.000. jadi perbandingannya Rp350.000 ya, untuk harga normalnya. Tapi kalau kita ikut harga yang batch 1 dari Persebaya, harga jersey Persebaya ini dibanderol dengan harga Rp650.000. Terus kalau dibandingkan dengan Arema, worth it mana gitu ya? Selisihnya padahal Rp150.000. Ya, soal itu sih memang harus gue bilang, Persebaya lebih worth it. Karena lo dengan harga Rp650.000, lo udah dapet tumbler, box set yang cukup tebal, lalu dapet masker juga gitu kan, dan sertifikatnya cukup bagus. Dan untuk Arema, Rp500.000 lo dapet box set dan jersey aja gitu ya. Cuman kalau kita harga retail, atau yang harga ready stock yang dijual oleh kedua klub, ini jauh lebih kentara untuk perbedaannya ya. Untuk ring harganya jelas jauh berbeda. Cuman, yang pasti kedua jersey ini worth it menurut gue ya maksudnya. Walaupun ini dibanderol dengan harga Rp850.000, dan si Arema dijual dengan harga Rp500, menurut gue sama-sama worth it. Karena toh sebenernya, yang gue inginkan sebenernya jersey-nya gitu. Bukan lebih ke hadiah-hadiah lainnya, atau seperti kayak tumbler, masker, segala macem. Walaupun sebenernya itu hanya tambahan dan bonus aja. Namanya kita jualan juga, itu menurut gue juga menjadi salah satu gimmick yang cukup unik, yang selalu dilakukan oleh Persebaya setiap musim, dan itu nggak ada salahnya gitu cuy. Jadi, kalau dibilang worth it, menurut gue dua-duanya worth it. Nah, mungkin buat teman-teman, kalau yang fans Arema, pasti ya jelas milihnya jersey Arema. Dan untuk fans Persebaya, pasti jelas untuk memilih jersey Persebaya yang mereka favoritkan gitu ya. Nah, tapi gue ingin tanya ke teman-teman seluruh supporter di Indonesia, menurut kalian dari kedua jersey ini, mana yang lebih keren ya? Dari segi desain, dari tampilan, dan juga menurut kalian lebih worth it, mana untuk dari segi harganya? Oke, dan mungkin sekian in aja video gue kali ini. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen berkomentar, silahkan berikan opini kalian di bawah ya. Please give the comment in down below ya. Berikan tanggapan kalian untuk jersey Arema maupun Persebaya ya. Dan, untuk konten-konten selanjutnya, kalian bisa request juga di kolom komentar. Berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Berikan, masukkan, apa, atau ya, konten apa lagi yang harus gue bikin untuk ke depannya, selagi Liga masih jalan, dan ya, menjelang Liga berakhir ya, kurang sekitar 8 pertandingan lagi, semenjak video ini gue bikin. Dan jangan lupa juga untuk support gue terus. As always, jangan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on your notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue, selanjutnya Alkybor. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di dan juga akun toko jersey jualan gue di dan jangan lupa nih, ada aparel terbaru yang akan launching dan rilis bulan depan, yaitu Fairline.id. Jangan lupa juga untuk follow Instagram-nya dulu, di atfairline.id. Oke, thank you, and I'll see you next video. Oke, ciao, bye-bye.